Selamat datang di channel Wilayah Tutorial, berikut ini saya bagikan kepada anda cara membuat akun Zoom dan untuk video kali ini saya praktekan di laptop ya nah caranya cukup mudah, silahkan masuk salah satu Chrome di laptop maupun PC anda dan yang sudah terlogin dengan akun Google ya, agar lebih mudah untuk proses pendaftaran langsung aja kita buka untuk salah satu Chrome nya, saya contohkan Chrome yang ini aja nah kemudian disini kalian bisa ketik aja kata kunci Zoom di mesin pencarian Google ini kemudian langsung aja search disini, nah selanjutnya langsung aja kita klik lalu kita tunggu, nah selanjutnya disini kita tinggal pilih aja daftar gratis di pojok kanan atas ini setelah itu kita tunggu lagi, nah disini untuk verifikasi usia silahkan masukkan untuk tahun kelahiran anda saya buat disini 1998, lalu kita pilih lanjutkan di bawah ini kemudian silahkan masukkan alamat email selain menggunakan alamat email atau akun Google, anda bisa menggunakan Facebook, kemudian Apple dan sebagainya disini saya contohkan pakai alamat email aja nah untuk menyalin alamat email tinggal buka tab baru seperti ini kemudian klik profile akun Google nya, salin nama alamat email nya disini oke kita salin, selanjutnya kembali lagi ke proses pendaftaran Zoom masukkan alamat email nya, kemudian pilih lanjutkan nah setelah ini memasukkan secara manual, kalian bisa secara otomatis tinggal klik aja Google disini nah disini saya masukkan aja secara manual, kita pilih lanjutkan disini lalu kita tunggu, nah disini pihak Zoom akan mengirimkan kode verifikasi lewat email yang kita daftarkan tadi kita bisa langsung pilih aja buka Gmail atau buka secara manual di tab baru seperti ini pilih bagian Gmail lalu disini kita tinggal menyalin kode yang dikirimkan Zoom nah ini untuk kodenya ya, 26847 kita buka aja, kemudian kita salin untuk kodenya disini kita copy dan kita paste disini nah kemudian kita bisa langsung verifikasi sebelum waktunya berakhir kalau sudah maka kode ini akan hangus kemudian kita dimintai kode baru nah jadi langsung aja kita verifikasi kemudian selanjutnya bisa berikan nama depan contohnya saya buat radi seperti ini kemudian untuk nama belakangnya misalkan saya buat rena ini ngasal aja ya karena hanya bahan percobaan kemudian silahkan buat kata sandi nah perlu anda pahami kata sandi yang dimaksud disini bukanlah kata sandi akun Google anda melainkan kata sandi yang digunakan untuk login di akun Zoom nantinya nah disini untuk kata sandi ada beberapa aturan yang perlu kalian pahami jadi berisi setidaknya 8 karakter kemudian berisi setidaknya 1 huruf entah itu A, B, C, sampai Z salah satunya bisa digunakan kemudian berisi setidaknya 1 angka mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya kemudian menyertakan karakter huruf besar dan kecil jadi disini dikombinasikan harus ada huruf kemudian harus ada angka dan ada karakter huruf besar dan juga kecil jadi random di dalam pembuatan password kemudian juga disini perlu anda pahami jadi kata sandi itu tidak boleh berisi 4 karakter berurutan ya teman-teman misalkan 1 sebanyak 4 kali disitu atau disini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya jadi kan ini berurutan atau A, B, C, D, E atau disini seperti ini dikasih contoh ya nah langsung aja disini kita buat untuk sandinya kemudian silahkan masukkan lagi sandi yang ada di atas ini untuk mengonfirmasi atau memastikan bahwa sandi yang kita masukkan itu sesuai yang kita inginkan kalau sudah kita bisa langsung pilih aja lanjutkan di bawah ini lalu kita tunggu lagi sedang proses kemudian selanjutnya disini kita sudah berhasil membuat akun zoom ya cukup mudah dan gampang nah selanjutnya teman-teman tinggal download aplikasi zoom untuk memasukkan akun ini ke aplikasi zoomnya nah untuk mendownload aplikasi zoom di laptop sudah pernah saya bagikan anda bisa tonton videonya linknya ada di atas kanan ini nah tampilannya seperti ini jadi silahkan masukkan untuk alamat email yang tadi ya oke kita coba salin untuk nama alamat emailnya nah ini tadi kita salin kemudian kita kembali ke zoom masukkan untuk alamat emailnya disini oh ternyata tidak bisa dikopas ya jadi kita ketik secara manual silahkan masukkan untuk sandi yang barusan kalian buat tadi yang saya jelaskan kemudian pilih sign in pastikan untuk alamat email dan passwordnya benar kita bisa langsung pilih aja sign in di bawah ini nah disini kita sudah berhasil login pada akun zoom kita yang barusan kita buat tadi ya dan untuk membuat zoom meeting sudah pernah saya share videonya anda bisa tonton linknya ada di deskripsi nah jadi seperti itu ya untuk membuat akun zoom di laptop semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih